selamat menikmati mau ganti velg, ganti ban, mau spurring, balancing, ganti lower kit, ganti big bracket, pasang shock breaker, bisa semua pokoknya disini ya nah jadi kali ini gue akan menjawab pertanyaan netizen, bang coba dong bang mobil-mobil yang anti mainstream bang dia request itu adalah Dehatsu Sirion, bener ya Dehatsu Sirion ya, bener ya nah yaudah kali ini gue akan kasih pilihan velg-velg yang cocok untuk Dehatsu Sirion, tepatnya gue akan kasih di ring 15 oke, nah berhubung beberapa velg itu bisa dipakai di mobil lain, jadi velg-velg ini juga bisa dipakai di mobil-mobil dengan PCD 4x100 dan 4x114 mostly kebanyakan, ya terutama untuk city car Jepang bisa pakai semua yaudah, tanpa buang waktu lama lagi, yuk kita langsung cari aja nah ini udah gue siapin, ini adalah HSRI S3 ya, ini ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42 nih desainnya kita lihat sendiri, ini desainnya sporty banget, jadi bakal cocok banget buat kalian para pengguna mobil Sirion yang memang mau modifikasi mobilnya, tampilannya jadi kelihatan lebih sporty ya nah ini RX3, kita lihat sendiri desainnya, dia memiliki 1, 2, 3, memiliki 3 palang yang dimana yang uniknya itu adalah, palangnya itu dia kayak semi-concave, jadi dia nggak sampai ke ujung lips ini di inner lipsnya dia turun, dan di bagian sininya itu dia bolong-bolong nah, kosong-kosong, bolong-bolong di bagian sininya terus yang kedua, bagian tempat bautnya, dia ada di tengah yang menurut gue juga presisi, oke, cakep banget nah, yang ketiga, perpaduan warnanya nih basicnya full warna putih, namun dia dikasih ada groove di bagian lipsnya, yaitu warna merah nah, ini cakep banget sih, ring 15, lebar 6,5, offsetnya 42 pasti, moga kalian jadi lebih sporty banget, ya kan? cocok nih buat mobil-mobil yang, apalagi warna mobilnya putih, merah, hitam, nah, masih masuk ya kan? kalau nggak percaya, langsung datang aja, seluruh official sir HSR, untuk fit-nya velg, gratis nah, untuk selanjutnya yang kedua, ini gue pilihin ini adalah HSR Evo dengan spesifikasi ring 15, lebar 7, dengan offsetnya 38 nah, ini cocok nih buat kalian yang suka gaya-gayanya ada di chamber-chamberin gitu kan? ini masuk nih, bisa dibilang eleganya dapet, sportnya dapet ya ini, dari pertama itu adalah dari warnanya warnanya nih, bronze-nya ini bagus banget menurut gue ya, semi matte bronze-nya bagus banget karena dia ada perpaduan 2, yaitu di antara lips dan di bagian face-nya di bagian face-nya, dia tuh kayak berbahan jeruk gitu ya nih, tuh ya, jadi agak kasar sedangkan di bagian lips-nya dia tuh bener-bener mulus, halus banget ya perpaduan teksturnya ini, membuat si HSR Evo ini jadi bener-bener kelihatan lebih elegan sih menurut gue oke, udah gitu lubang bautnya di tengah dibikin secara sepresisi mungkin di 400 dan 414 ring 15 dengan lebar 7, tentunya bagus kalo misalnya kalian mau tampilannya tuh bannya agak lebih ngotak ini cakep nih, bannya bisa pake 195-55, bagus juga ya kan? nah HSR Evo ini, desainnya itu kalo misalnya kita lihat kan, ini dia palang-palang ya ya, palangnya banyak nih, ada 16 palang ya, 16 palang yang dibagi tiap palang itu ada 222 berarti totalnya ada 8 ya, 8 palang nah, kalo misalnya mau dibilang bang, gue mau R Sporty ini juga bisa masuk nih ke aliran Sporty nih cakep juga ya, kalo mobilnya warna hitam nih bayangkan Firion warna hitam terus kita pakein velg ini, kita pakein ban acelerasi mislik deh, 651 Sport, 195-55 bukan main, pasti racing banget, ga percaya? cobain sendiri nah selanjutnya ini udah gue siapin, ini adalah HSR Takasaki dengan spek ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya ini ada di 40, double PCD di 400 dan 414 dari desainnya, kalo misalnya looksnya itu dia lebih mengarah ke rally look ya jadi dia bagian dari Sporty, cuma mengarah ke rally look nih ya udah gitu yang gue suka adalah dari warnanya nih, warna grey-nya nih, mantep nih ya udah gitu tuh, grey-nya tuh warnanya apa ya namanya ya? metalik-metalik gitu loh kelihatannya tuh, jadi manis ya nah ini desainnya nih liat ya, jadi dia ngeblok di tengah full abis itu dia baru pake jaring-jaring, ini banyak nih tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih ada 14 palang yang mengitari dia nah yang gue suka itu adalah deh, palangnya itu straight to the lips jadi dia bener-bener sampe ke ujung lips jadi velg-nya tuh bener-bener kelihatan seperti ring 15 kelihatan gedenya tuh kelihatan banget ya nah udah gitu di bagian lips-nya, lips dan palangnya itu dia kayak sedataran ya walaupun di sini agak turun sedikit jadi lips-nya itu gak datar tapi agak conkes ya, agak conkes sedikit jadi manis banget nih tuh ya, ini bisa dipake nih buat kalian para pengguna Sirion bannya mau dipakein 19550 masuk, 18555 masuk, 19555 masuk pokoknya banyak pilihan opsi bannya deh kalo pake ring 15 untuk Sirion ya, daripada bingung-bingung langsung dateng aja ke seluruh ofisensor HSR wheel contohnya kalo di sini tuh ada di BRC ini, di alamatnya dibuat sini kalian gratis fitting, bebas fitting bebas, gratis fittingnya bro ya jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan ngerasa gak enak kenapa? karena kita sangat mengerti betapa susahnya untuk mencari velg untuk memiliki kesayangan kalian so, fitting dulu cobain nih pake HSR Takasaki suka, cocok, bungkus, bayar nah, untuk selanjutnya ini juga bisa dibilang line up terbaru yaitu HSR GRY dengan spesifikasi ring 15 lebar 6.5 dengan omset yang 42 contohnya double PCD di 400 dan 411 nah, cocok banget nih speknya kalo untuk Sirion nah, ini sekarang kita liat dari desainnya ya desainnya dia tuh hampir seperti kampilan yang sebelumnya yaitu dia mengusung arah-arah kelihatannya dia pengen ngejar bisa dibilang tuh kayak maunya tuh rally look tapi, dia lebih apa ya sisi eleganya pun juga dikedepankan nih ya, jadi kita bisa liat nih lobang bautnya di tengah presisi ya, dengan dopnya yang terbaru ini dopnya tuh dia jadi kayak nyatu gitu ya, warnanya satu warna gitu, cakep nah, terus dia kayak naik dulu ke atas bener-bener ada satu lingkaran jadi disini bagian bautnya itu bakal bener-bener terpasan dengan rapi sekali ya boy terus dia memiliki satu, dua, tiga, empat, lima, enam dia punya enam palang yang berbentuk Y masing-masing nah, tapi palangnya ini gak straight to the lips dia gak ke ujung lips tapi dia kayak semacam ada satu lingkaran lagi di dalam si palangnya sendiri ya, jadi kalau misal teman-teman lihat dari outer lips sampai inner lips ini ada groove-nya sendiri nah, desainnya sih menurut gue udah maco banget ya tinggal balik lagi, lo pilih aja desainnya mana yang menurut lo masuk ke selera lo lo jangan tanya, bang yang bagus yang mana bang yang bagus yang mana semuanya bagus cuman modifikasi itu tergantung lagi balik lagi ke selera dan kebutuhan setiap orang masing-masing berbeda oke, so pastikan kalian sudah memilih fitting dulu, cocok baru bungkus nah, untuk HXR Geria ini gue juga suka dari warnanya itu ada di perpaduan warna antara face dan lipsnya face-nya ini warna silver nah, tapi sedangkan di warna lipsnya ini dikasih warna polis ya polis itu kayak silver tapi dibikin lebih kayak chrome gitu ya warnanya ya jadi keliatan lebih elegan banget nah, untuk yang terakhir udah gue siapin ini adalah HXR VRY VRI 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 nah, itulah pokoknya namanya VRI ring 15, lebar 6.5 dengan opsi P42 tentunya di double PCD di 400 dan 414 oke, ini cocok banget bagi kalian teman-teman yang pake Sireon yang pengen tampiran mobilnya jadi keliatan lebih elegan ini dia, ya, desain dari face-nya jadi dia tuh berbentuk akar-akar-akar kayak gitu ya jadi bisa dilihat dari beberapa sisi kalau dari sisi satu dia tuh berbentuk lurus kayak huruf kayak U, kayak buletan, kayak O tuh tapi di satu sisi dia kayak huruf A nah, jadi banyak lah ya, yang pasti nih tampilan-tampilan begini akan membuat mobil kalian jadi tampak lebih elegan sekali ya contohnya pake ban Acelera yang PHIR dengan ukuran 1955, cakep tuh di Sireon masuk speknya udah gitu, dia di lubang bautnya juga di sini dipasang bener-bener sangat rapi sekali ya, tuh buletan-buletannya sangat rapi sekali gak ada colet, gak ada apa segala macem disesuaikan dengan kebutuhan si velg-nya sendiri udah gitu perpaduan warna antara saya ini mesin face, jadi dia di bagian face-nya itu berwarna polis nah, sedangkan di bagian lips-nya itu kebagi nih jadi deh lips-nya ini ada polis-nya yang halus banget tuh ya di bagian face ini juga polis namun di bagian kisi-kisinya di sekitar ini itu dikasih warna silver jadi perpaduan silver dengan warna polis ini manjur banget sih untuk bikin Sireon kalian pasti jadi ganteng nah, tentunya masih banyak lagi pilihan untuk kalian para pengguna Dihatsu Sireon gak usah pusing, gak usah bingung kalian bisa langsung dateng aja ke seluruh official store HSR wheel untuk fitting-fitting velg ya kalau misalnya di arah BSD dan sekitarnya yang pastikan kalian dateng ke sini BSD Rim Center, oke? nah, jangan lupa setiap penggantian itu kalian udah pasti dapet 3 benefit yaitu ganti jangan lupa setiap penggantian velg itu kalian pasti dapet benefit yaitu adalah gratis nitrogen, gratis tambal bar, dan gratis balancing selama setahun setahun bro setahun bukan main-main siapa lagi kalau bukan HSR yaudah segini dulu video rekomendasi gue kali ini kira-kira nextnya gue bikin video rekomendasi apa kalian boleh ditulis di kolom komentar di bawah sini gue Dira Sendo Diri, jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat sore